Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1. Lukas menulis tentang Yesus. Teofilus yang terhormat, sudah banyak orang menulis tentang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka menulis hal yang sama yang telah kita dengar dari orang lain yang melihat peristiwa itu secara langsung sejak awal. Mereka melayani Allah dengan memberitakan hal itu kepada orang banyak. Karena itu, aku kira baik juga jika aku menulis laporan yang tersusun rapi kepadamu tentang peristiwa itu. Aku sudah meneliti semuanya dengan baik sejak permulaan. Jika engkau membaca laporan ini, engkau tahu bahwa yang diajarkan kepadamu adalah benar. Zakaria dan Elizabeth Pada masa Herodes, Raja Judea, ada seorang imam bernama Zakaria. Zakaria termasuk kelompok imam Abiyah, yang mempunyai istri yang masih keturunan Harun, namanya Elizabeth. Zakaria dan Elizabeth hidup benar menurut pandangan Allah. Mereka tidak bercacat dalam melaksanakan semua perintahnya. Tetapi, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul, dan mereka sudah tua. Tibalah giliran kelompok Zakaria untuk melayani di dalam baik. Zakaria melayani sebagai imam di hadapan Allah. Menurut kebiasaan para imam, selalu diadakan undi untuk memilih salah satu dari mereka untuk membakar dupa. Kali ini, Zakaria terpilih untuk masuk ke dalam baik Tuhan, untuk mempersembahkan dupa kepadanya. Ketika tiba waktunya untuk pembakaran dupa, orang sudah sangat banyak berkumpul di luar sambil berdoa. Kemudian, malaikat Tuhan muncul di hadapan Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan mezbah, tempat membakar dupa. Ketika Zakaria melihat malaikat itu, ia terkejut dan takut sekali. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, Zakaria. Doamu sudah terkabul. Istrimu, Elizabeth, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Yohanes. Ia akan membuat kamu sangat senang dan bahagia, dan banyak orang senang atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Allah. Ia tidak boleh minum anggur atau minuman keras lainnya. Bahkan pada kelahirannya pun, dia akan dipenuhi roh kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan mendahului Tuhan. Dia penuh kuasa seperti Elia. Dan dia akan membuat bapak-bapak kembali mempedulikan anak-anak mereka. Banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan akan kembali kepada pikiran orang benar. Ia melakukan itu dengan tujuan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan bagi mereka. Zakaria bertanya kepadanya, Bagaimana aku dapat yakin bahwa hal itu benar? Aku dan istriku sudah tua. Kata malaikat itu, Aku Gabriel. Aku melayani Allah. Ia menyuruh aku untuk berbicara kepadamu dan membawa berita baik ini bagimu. Lihatlah. Karena engkau tidak percaya. Engkau tidak dapat berbicara sampai anak itu lahir. Ini akan terjadi tepat pada waktunya. Sementara itu, Orang banyak menunggu Zakaria di luar. Mereka heran. Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait? Ketika ia keluar, Ia tidak dapat lagi berbicara kepada mereka. Mereka sadar bahwa ia mendapat penglihatan di dalam bait. Zakaria tidak dapat berbicara. Ia hanya dapat membuat isyarat kepada mereka. Setelah pelayanannya berakhir, Ia pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Elisabeth hamil dan tidak menampakkan diri selama lima bulan. Katanya, Tuhan telah melakukan hal ini bagiku. Sekarang, Orang banyak tidak lagi menganggap ada sesuatu yang salah padaku. Anak darah Maria Pada bulan yang ke-6 kehamilan Elisabeth, Malaikat Gabriel disuruh Allah Ke sebuah kota di daerah Galilea Namanya Nazareth Untuk bertemu dengan seorang gadis Yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf Keturunan Daud Namanya Maria Gabriel datang kepada Maria dan berkata Salam bagimu, Gadis yang sangat diberkati Tuhan besertamu Maria heran mendengar apa yang dikatakan malaikat itu Ia berpikir-pikir tentang arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Maria Engkau beroleh anugerah dari Allah Dengarkan Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki Engkau akan memberi nama Yesus kepadanya Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak dari Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan memberi takhta Daud Bapak leluhurnya kepadanya Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yaakub Untuk selama-lamanya Kerajaannya tidak pernah berakhir Maria berkata kepada malaikat itu Bagaimana itu bisa terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu Roh kudus akan datang kepadamu Dan kuasa yang maha kuasa Akan menaungi engkau Jadi Anak kudus yang lahir itu Akan disebut anak Allah Juga Sanakmu Elizabeth Sedang mengandung Dia sudah tua Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Padahal kata orang Ia tidak mungkin mempunyai anak Dan sekarang Dia sudah enam bulan mengandung Tidak ada yang mustahil bagi Allah Kata Maria Aku ini hamba Tuhan Biarlah terjadi padaku yang engkau katakan Kemudian malaikat itu meninggalkan dia Maria mengunjungi Zakaria dan Elizabeth Beberapa waktu kemudian Maria bersiap-siap dan segera pergi ke daerah pegunungan Di sebuah kota di Judea Ia pergi ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria Anak dalam kandungannya melompat Kemudian Elizabeth dipenuhi roh kudus Ia berbicara dengan suara nyaring Katanya Di antara semua perempuan Engkau lah yang paling diberkati Tuhan Anak yang akan kau lahirkan juga diberkati Mengapa aku mendapat kehormatan begitu besar Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungiku Segera ketika aku mendengar salamu Anak di dalam kandunganku melompat Dengan sukacita Betapa bahagianya engkau Karena engkau percaya akan Apa yang telah dikatakan Tuhan kepadamu Akan terjadi Maria memuji Allah Kemudian Maria mengatakan Aku memuji Allah dengan segenap jiwaku Aku sangat bersuka cita Sebab Allah juru selamatku Allah memperhatikan aku Hambanya yang rendah ini Mulai sekarang Semua orang akan mengatakan Betapa bahagianya aku ini Sebab yang maha kuasa telah melakukan Hal-hal yang besar terhadap aku Namanya sangat kudus Allah senantiasa memberikan rahmat Kepada mereka yang menyembah dia Allah telah mengulurkan tangannya Dan menunjukkan kuasanya Ia mencerai berikan orang yang sombong Dan yang memikirkan hal-hal yang besar Tentang dirinya Allah telah membuat raja-raja turun dari tahtanya Dan dia meninggikan orang yang rendah hati Allah telah membuat orang yang lapar kenyang Dengan hal-hal yang baik Tetapi yang kaya disuruhnya pergi dengan tangan kosong Allah telah menolong Israel Yang dipilihnya untuk melayaninya Dia tidak lupa Akan janjinya Untuk memberikan rahmatnya kepada kita Allah telah melakukan sesuai dengan janjinya Kepada nenek moyang kita Kepada Abraham Dan kepada keturunannya selama-lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth selama tiga bulan lamanya Lalu ia pulang Yohanes lahir Tibalah waktunya bagi Elizabeth Untuk melahirkan seorang anak laki-laki Para tetangga dan senak saudaranya Mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya kepadanya Mereka bersuka cita bersama dia Ketika anak itu berumur delapan hari Saudara-saudara dan kenalan datang untuk menyunat anak itu Mereka mau memberi nama Zacharia kepadanya Sesuai dengan nama bapanya Tetapi ibunya tidak setuju Katanya Tidak Ia harus diberi nama Yohanes Mereka berkata kepada Elizabeth Tidak ada yang bernama Yohanes di antara sanak saudaramu Kemudian mereka memberi isyarat kepada bapak anak itu Untuk menanyakan siapa nama yang ingin diberikannya Zacharia minta sebuah batu tulis dan menuliskan namanya Yohanes Semua orang heran Segera sesudah itu Mulut Zacharia terbuka Dan lidahnya tidak kaku lagi Ia mulai berbicara Dan memuji Allah Dan tetangga mereka semuanya ketakutan Di seluruh daerah pegunungan Judea Orang membicarakan tentang peristiwa itu Semua orang yang mendengar hal itu Menjadi heran terhadap mereka Mereka berpikir Menjadi apakah anak ini kelak Mereka mengatakan itu Sebab Tuhan menyertai anak itu Zacharia memuji Allah Kemudian Zacharia Bapak Yohanes Dipenuhi roh kudus Dan dia mengatakan yang akan terjadi kelak Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Allah telah datang untuk menolong umatnya Dan membebaskan mereka Allah telah memberikan kepada kita Seorang juru selamat yang penuh kuasa Dari keturunan hambanya Daud Allah telah mengatakan Bahwa dia akan melakukan itu Dia telah mengatakan itu Melalui nabi-nabinya yang kudus Yang hidup dahulu kalah Allah akan menyelamatkan kita Dari musuh-musuh kita Dan dari kuasa mereka yang membenci kita Allah telah menjanjikan Akan menunjukkan rahmat Kepada nenekmu yang kita Dan dia mengingat janjinya yang kudus Allah telah berjanji kepada Abraham Bapak leluhur kita Allah telah berjanji Untuk membebaskan kita Dari kuasa musuh kita Sehingga kita dapat melayaninya Tanpa rasa takut Kita akan kudus Dan baik di hadapan Allah Selama kita hidup Sekarang engkau Anak kecil Akan disebut nabi Allah Yang maha tinggi Engkau akan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan orang Untuk kedatangan Tuhan Engkau akan mengatakan kepada umatnya Bahwa mereka akan diselamatkan Mereka akan diselamatkan Karena dosanya diampuni Dengan rahmat Allah kita Suatu hari yang baru dari surga Akan menyinari kita Allah akan menolong mereka Yang hidup dalam gelap Dalam ketakutan bayangan maut Dia akan menuntun kita Ke jalan yang menuju damai sejahtera Anak itu semakin besar Dan jiwanya semakin teguh Ia tinggal di daerah Yang tidak didiami orang Sampai waktunya tiba Untuk tampil di depan bangsa Israel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati